yang akan melakukan pembelajaran ataupun ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan bagaimana mengolah sebuah organisasi. Puluhan pelajar SMA Sultan Aulia Boarding School mengunjungi kantor DPP LDI di Senayan, Jakarta pada Rabu 7 November 2024. Kehadiran para siswa disambut oleh Ketua DPP LDI Ruli Kuswahyudi dan Sekretaris Umum DPP LDI Dodi Taufik Wijaya. Ketua Yayasan SMA Sultan Aulia Boarding School, Hairul Bayhaki mengatakan, kunjungan para siswanya untuk mendapatkan wawasan keorganisasian, terutama pembekalan terhadap pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di sekolah. Selain itu, memberikan pengetahuan berkaitan dengan organisasi komunikasi dan digitalisasi. Untuk memberikan pengetahuan berkaitan dengan organisasi, kemudian tentang komunikasi dan keorganisasian lainnya yang bisa membuat mereka pengalamannya lebih banyak tentang keorganisasian. Sangat bermanfaat kunjungan pada pagi sampai siang hari ini untuk mereka menjadi bekal, mereka untuk menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDI Dodi Taufik Wijaya mengatakan, generasi muda menjadi tumpuan masa depan khususnya dalam estafet kepemimpinan di LDI. Sebab itu, ia menegaskan pentingnya mengerti masalah keorganisasian. Ya tentunya harus mengerti juga masalah keorganisasian ya. Jadi kita ini DPP LDI di kepengurusan periode ini memang sangat terbuka. Jadi dengan tangan terbuka kami menerima siapapun dari generasi penerus kita yang akan melakukan pembelajaran ataupun ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan bagaimana mengolah sebuah organisasi. Untuk menyikapi banyaknya penyalahgunaan data pribadi, para siswa diberikan materi berjudul Gijak Bersosial Media oleh anggota Departemen Komunikasi, Informasi dan Media atau KIM, Galang Prabajati. Mereka juga diajak berkeliling kantor produksi LDI News Network atau Lines. Terima kasih telah menonton!